Beberapa hari ini cukup sering pasien datang dengan keluhan batuk Ada yang batuknya berdahak, tapi ada juga yang batuknya kering dan mengganggu sekali Terutama pada saat tidur Nah, pada umumnya yang datang itu mengeluhkan kondisi cuaca gitu Jadi ini mungkin karena sedang polusi ya dok, dan sebagainya Mungkin juga benar juga, tapi setelah kita lakukan pemeriksaan Maka sampai pada kesimpulan suatu bronkitis Apa itu bronkitis? Bronkitis adalah peradangan di saluran napas Di percabangan saluran napas yang menuju ke paru, kanan dan kiri Nah, jika terjadi peradangan di sana, itu kita sebut sebagai bronkitis Gejalanya batuk-batuk, kadang berdahak, kadang juga tidak Dan pada umumnya, ini berhubungan dengan faktor salah satunya adalah alergi Alergi itu bisa dari luar, mungkin saja tadi polusi udara Atau mungkin polusi di dalam rumah, di dalam kamarnya sendiri Debu dari lemari baju, dan sebagainya Dan yang menarik, ternyata sebagian besar Cukup sering juga, pasien-pasien ini selain bronkitis Disertai juga dengan ada gangguan di saluran napas bagian atas Yaitu hidung dan rongga sinus Bisa jadi rinitis atau juga sinusitis Nah, yang khas gejalanya adalah pada saat berbaring tidur terlentang Berbaring begitu, maka pasien kadang-kadang sering sekali mengeluhkan terbangun secara tiba-tiba untuk batuk-batuk gitu Atau bangun karena tiba-tiba terasa ada dahak yang dia tersedak dengan dahaknya sendiri Jadi, pengobatannya adalah ya selain kita obati bronkitisnya Tentu kita harus mengobati pangkalnya juga Yaitu hidung dan rongga sinusnya tadi Maka biasanya, kalau pasiennya datang ke saya, saya obati bronkitisnya Dan saya juga meminta bantuan ke sejawat spesialis THT Untuk mengobati saluran napas bagian atas Karena tidak bisa satu-satu Kalau ini diobati, ini tidak, maka akan berulang Dan demikian sebaliknya Dua-duanya harus selalu diobati Dan semoga dapat sembuh dengan baik Dapat terkendali Dan kita semua sehat selalu Salam sehat